Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Deddy di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, kali ini sudah ada OPPO A98 5G. Oke, kalau misalkan sobat nonton unboxing di OPPO A78 itu, sempat saya singgung ya untuk OPPO A98 ini. Kayaknya bakal masuk atau enggak gitu ya, tapi sekarang udah fix nih, udah masuk ke Indonesia ya, dan sobat sudah bisa pesan di BSL. Oke, kayak gimana sih OPPO A98? Sama nggak ya? Kayak yang saya spill kemarin. Oke, kita langsung aja buka ya. Tapi sebelum itu, kita coba lihat dulu deh di bagian dusnya ya. Di sini ada nama OPPO A98 5G. Ini angka A98 gede banget ya, sebuk. Untuk dusnya sih sekarang udah sama semua, kayak seri Reno 10. Pertama kayak gini tuh Reno 8 ya. Nah, di sini ada kelebihannya ada 67W Superbook, 120Hz, silky smooth large screen, ini layarnya gede. 64MP AI camera dan 40x microlens. Oke. Di sebelah sisi satunya ada OPPO A98, di atas enggak ada apa-apa, di bawah enggak ada, dan di belakang sekarang polosan ya. Spesifikasinya pindah ke sini nih. Oke, langsung aja kita buka. Dalamnya kita cek dulu nih, dapat apa aja, silikon. Pasti dapat ya. Terus di sini ada petunjuk penggunaan, dan ada safety guide, ini kartu garansi, dan ada SIM ejector. Ini handphonenya kita simpan dulu di sini, kita lihat dalamnya, ini ada kabel charger, tipe C pastinya, dan ini 67W ya. Ya, kabelnya tuh sedikit berbeda, ini lebih tebal dibanding dengan kabel yang biasa. Dan ini ada adapternya 67W Superbook. Ini pasti kenceng banget sih buat nge-charge-nya ya. Untuk sekarang itu, OPPO banyak yang pakai 67W, dan sebelumnya sih banyak yang 33W ya. Dan spesialnya juga di OPPO A98, ini sudah ada fitur battery hot engine, jadi bakalan lebih awet lagi baterainya. Kita beresin dulu ya. Oke sahabat, ini dia handphonenya, OPPO A98 5G. Kita disambut dengan fitur-fitur yang ada di A98 5G ya. Wih, mantep banget nih desainnya ya. Glowing. Dan untuk OPPO itu, di bagian belakangnya dia menggunakan teknologi OPPO Glow ya. Sudah tahan gores, anti-silik cari, dan juga anti-debu. Disentuhnya juga enak banget nih, mulus banget. Secara desain sih, sempat saya singgung juga ya. Ini mirip dengan OPPO A78, atau bisa dibilang A98 5G, dan A78 ini punya kemiripan ya. Tapi kalau ukuran sih, lebih gede yang A98. Disini desain kameranya, bulatnya pada gede, dan ini juga sedikit menjel. Tapi sahabat, nggak perlu khawatir sih, karena disini tuh bezel kameranya lebih tinggi ya, dibanding dengan kaca ini. Jadi ketika disimpan di meja atau di apa gitu. Ini kacanya nggak langsung nyentuh ke permukaan meja kayak gitu. Desainnya sedikit... Desainnya tetap kotak, tapi disini ada sedikit lengkungan yang bikin kita lebih nyaman ketika digenggam seperti ini ya. Untuk OPPO A98, mengingat ini ukurannya memang lebih besar gitu dibanding dengan OPPO A78. Karena ada lengkungan yang sedikit ini, ini menambah kenyamanan kita ketika menggenggam si handphonenya ya. Oke, disamping sini ada tombol powernya yang nyatu dengan sensor sidik jari. Kita lihat di bagian atas ada microphone aja. Disamping satunya disini ada tombol volume dan juga ada SIM tray. Ini kita cek triple slot ya. Oh sorry, disini SIM tray-nya ini hybrid. Jadi ini slot keduanya gantian SIM 2 dengan kartu memori. Oke. Kita langsung nyalakan aja. Oh iya, di bagian bawahnya belum nih. Di bagian bawah ini seperti biasa ada jack audio 3.5, microphone, port charger, dan juga ada speaker. Ini ngomong-ngomong nih, speaker-nya dual speaker ya sob, di bawah satu dan di atas satu disini nih nyatu sama earpiece. Kita langsung nyalakan dulu ya. Nah, ini dia tampilan utama dari OPPO A98. Oke, untuk layarnya ini ukurannya di 6,72 inch, Full HD+, ya. Dan juga punya refresh rate 120Hz. Pastinya udah smooth banget sih buat scrolling-nya. Terus juga, ini tuh memang sih bukan AMOLED, tapi dia punya teknologi anti-acys 96%. Kita coba bandingkan dengan AMOLED itu nggak beda jauh ya. Sama ya. Nah, itu salah satu keunggulan dari layarnya OPPO yang pake teknologi anti-acys 96%. Oke, ini menu-menunya sih pasti udah familiar banget ya karena ciri khasnya OPPO itu Color S13 ya. Prosesornya dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 695 5G. Battery-nya 5000 mAh, RAM-nya 8GB. Pastinya bisa kita tambah lagi hingga 8GB. Totalnya bisa 16GB ya. Dan ini untuk konfigurasi dari kameranya. Untuk kamera belakang itu 64MP kamera utama, 2MP ada depth sensor dan 2MP lagi microlens. Yang kamera depannya 32MP. Nah, ini yang menarik sih. Biasanya 32MP tuh di seri Reno ya. Ini seri A udah pakenya 32MP. Mantap, mantap, mantap. Untuk memori, ini 256. Kepakenya pas awal itu 25GB ya. Tapi bisa kurang sih sebetulnya kalau misalkan sobat yang beli karena disini sudah terinstall mode demo. Ini mode demo juga lumayan ukuran agar ya. Yang ngomongin soal baterai, tadi sempat saya singgung juga untuk baterai di OPPO A98 ini. Sudah dilengkapi dengan teknologi battery hot engine yang mana dia bisa bikin lebih tahan lama ya. Jadi, siklus pengecasannya bisa sampai 1600 kali. Kalau misalkan yang standar itu kan cuma 800 kali ya. Ya, itu sih yang bikin handphone OPPO awet. Pantesan sih banyak yang pakai ya kalau OPPO ya. Oke, kita cek kameranya. Apakah ada fitur yang keren lainnya nih kita cek. Di sini ada portrait. Zoom-nya bisa 2x zoom. Gak bisa sih secara manual ya. Ini ada 1 dan ada 2. Untuk foto, di sini ada portrait juga. Bokehnya bisa kita atur ya. Ya, itu ini sih. Harus ada menurut saya. Dan ini yang paling saya suka di OPPO itu adalah bokeh player portrait ya. Bagus banget sih. Hasilnya kalau kita foto pakai fitur ini nih. Bokeh player portrait. Yang lainnya juga masih banyak nih. Bisa jadi pilihan buat foto-foto, selfie, maupun kamera belakang ya. Di selengkapnya. Nah, ini harus ada nih. Video 2 tampilan ini menurut saya udah bagus banget nih. Ada di OPPO A98 ya. Jadi, buat sobat yang senang bikin konten ini bikin video review atau video vlogging lagi jalan-jalan. Ini bisa menggunakan fitur video 2 tampilan. Ada professional extra HD. Ini jadi 108MP. Pasti sobat sudah bisa tebak nih. 108MP ya, ada panorama juga, ada slow motion, selang waktu, microscope, pemindai teks, dan sticker. Ini untuk foto malam. Dan di sini tentu saja ada banyak filter foto malamnya juga. Kameranya sih ini mendekati seri Reno ya. Di Reno 8 kalau nggak salah. Fitur-fiturnya tuh. Ini ada AI scene enhancement juga. Videonya bisa sampai 1080p. Pasti ini 30fps. Oke. Kita lihat nih hasil kameranya kayak gimana ya. Untuk OPPO A98. Ini untuk yang standar. Kalau ini yang 64MP-nya. Jadi, 64MP itu meningkatkan resolusi untuk kejernihan si gambar ya. Untuk yang Microsoft-nya, ini unik menurut saya. Di handphone OPPO ada kamera seperti ini. Jadi, kita bisa lihat hal-hal yang detail. Saya contohkan di sini ya. Sobat bisa cek nih. Oke. Ini dia tekstur dari alas yang sedang kita gunakan. Bisa sampai 40 kali zoom maksimal. Wow. Untuk kamera mikroskop ini bisa video juga. Sobat bisa eksploror dunia-dunia kecil. Di sekitar sobat ya. Dengan kamera mikroskop di handphone OPPO. A98 ini juga menggunakan dual speaker. A98 ini juga menggunakan dual speaker dan ultra volume sampai 300%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel. Jangan lupa di 200%. Solusi kebutuhan di gadget Anda. Oke, yang 300 itu yang A58. Sama A38. Mantap ya. Udah sama dual speaker stereo, volume-nya bisa lebih kencang lagi. Ini cocok banget sih buat teman-teman yang suka nonton film misalkan ya. Atau misalkan main game juga suaranya enak banget sih. Musik juga enak banget. Oke, disini untuk bezel ya. Untuk bezel-nya... Dari samping kiri-kanan ini udah tipis dan di atas bawahnya udah terlihat semakin tipis. Cuman disini ternyata di bagian atasnya kayak agak diturunin. Yang bawahnya jadi kelihatan tipis gitu ya. Cuman lebih bagus sih kelihatannya ya. Daripada di bagian dagunya itu lebih tebal. Oke... Untuk kesan pertama, saya pegang OPPO A98. Ini udah nyaman banget sih. Udah enak banget di genggamnya. Layarnya juga gede ya. Terus layarnya juga nyaman. Kameranya juga bagus sih. Tapi nanti kita tes lebih lanjut untuk kameranya. Bisa digimarin aja. Nanti sobat jangan lupa subscribe ya. Supaya nggak kepinggalan. Oke sobat, mungkin cukup sekian dulu ya untuk unboxing OPPO A98 kali ini. Buat yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share social media kalian ya. Dan untuk OPPO A98 ini sudah tersedia di BSL. Bisa langsung didapatkan sekarang juga. Oke? Jangan sampai kehabisan ya. Ini warnanya bagus tuh. Ini warnanya bagus tuh.